Ini dia kereta cepat pertama Indonesia Belakangan kereta ini lagi banyak banget diperbincangkan dan ada di berita-berita Umumnya yang namanya kereta memiliki kecepatan hingga 120 km per jam Tapi tidak dengan kereta cepat yang ini Kereta cepat yang ini bisa menempuh kecepatan hingga 350 km per jam Aku penasaran banget gimana rasanya pengalaman menaiki kereta cepat seperti ini Jadi langsung aja kita pergi dari Denpasar Bali menuju ke Stasiun Halim Aku juga sudah membeli tiket keretanya secara online Dan kita akan naik keretanya menuju Bandung Sekarang kita sudah sampai di, ini bilangnya apa ya? Mungkin Stasiun kali ya Iya, Stasiun Ini Stasiunnya karena masih baru, megah banget Aku kasih lihat dari sebelah situ Tuh, lihat ya Gedungnya tinggi dan lebar banget guys Dari ujung situ Tuh, lihat tinggi sampai ke ujung sebelah situ Nah, itu ada jembatan atas Lalu ada building lagi, cuman aku nggak tahu itu apa Semua penumpang turun di sini Kita di area keberangkatan Jadi teman-teman wajib ikutin ini sampai selesai Karena kita akan review jujur pengalaman pertama kali Ada nanya-nanya petugas gitu Karena baru Iya Kita lihat nih teman-teman Ada customer service di sebelah situ Lalu ada area keberangkatan Disuruh naik ke atas Beli tiket di sebelah situ Tiket kita mana? Ada dong Belum di print itu? Sini udah Langsung aja? Ayo Oke, kita coba masuk ke dalam ya Dan nggak cuman tadi ada baju sama roti Di belakang kita juga banyak nih Ada kopi, ada ice cream Ada makanan lagi Terus ada pakaian lagi Pokoknya banyak tenannya di sini Lihat Lug, ada ondel-ondel Lug, kita mau masuk dulu Lug Coba Nanti aku bakal review semuanya Mulai dari cabinnya sampai toiletnya kita review Tuh, rame banget guys yang mau naik Tapi sebelum kita naik kita baca-baca dulu ya Di sini ada papan informasi Nih, demi keselamatan dan kenyamanan Nih, dilarang membawa barang-barang ini Luggy Nggak boleh bawa petasan Oh, yang nggak boleh Takutnya di kereta main kebang-bang-bang Gitu kan Ganggu orang nanti kan Nggak boleh Nih, dilarang semua ya Pokoknya yang berbahaya-berbahaya dilarang Ini aturan untuk bawa bagasi ya Buat teman-teman yang mau naik kereta cepat nih Bagasi maksimum 20 kilo Ukurannya 100 x 40 x 30 Berarti maksimumnya 1 meter Nah, ini anak-anak di bawah 3 tahun Bagasinya 10 kilo Sekarang kita naik ke atas nih Jadi, sepertinya keretanya tuh ada di lantai 7 kayaknya Lug Oh, kejauhan Pak Ini sekarang ke lantai 2 belum ada apa-apa ini Oh, ini kayak scan tas Oh, iya Thermal scan ya Kayak di airport ya Ini orang pada nunggu-nunggu, Lug Berarti belum bisa masuk nih Di atas juga ada tenon-tenon lagi guys Di luar situ ada banyak lagi resto-resto Jadi, yang mau berangkat supaya Perutnya nyaman gitu Isi dulu Oh, di sini ternyata terkoneksi juga dengan LRT loh Guys, jadi Kalian bisa keluar Lewat pintu ini Lalu kalian lanjutkan perjalanan dengan LRT Tas kamu masukkan sini Lug Ayo Ini guys Ini RC kayaknya Lug Jadi kalau kereta itu Mukanya 2 Lug Kalau temen jangan cari yang mukanya 2 Kenapa? Bahaya dia ngomongin di belakang ntar Lihat nih kereta ya Nih Kereta Ada kepalanya Sebelah situ ada kepalanya Kereta itu gak putar balik Dia langsung maju mundur Nanti kita bakal duduk kayak gini di dalam Kita lihat lokomotif paling depan Gini Berarti kita duduk di sini Lihat di bagian depannya Bentuknya itu bener-bener aerodinamis Aku tuh seneng banget loh Sama pesawat, sama kereta aku seneng banget Karena bentukannya gini bagus ya Bagus banget Ini kalau ada RC-nya kita beli nih loh Namanya KCIC Oke Kita lihat Nih Ada ruang tunggu lagi Di situ Jadi temen-temen yang mau masih Nunggu-nunggu jam keberangkatan Masih bisa di situ Nah lihat nih Antreannya sudah Panjang sekali Kita harus buru-buru Luki Kereta kita 15 menit lagi sudah harus naik Ini ada banyak foto-foto ya Bagus sekali Aku suka banget Daripada Kalian naik mobil Dari Jakarta ke Bandung Itu kurang lebih Normalnya 3 jam Kalau macet bisa lebih Tapi kalau naik kereta ini Nah ini jadwalku ini Targetnya cuma 30 menit guys Bayangkan 30 menit Jakarta-Bandung guys Nah ini seru banget Karena apa Keretanya bakal lari Kalau di sini tuh rata-rata 270 km per jam Tapi maximum speednya Bisa sampai 350 km per jam Nanti di jalan Kita bisa lihat gini loh Kita nyalip mobil-mobil di tol semua Aku mau kasih lihat kalian Di bagian atas itu Ada layar ya guys Kita bisa lihat nomor keretanya Jadi kalau temen-temen beli tiket Pastikan nomor keretanya ya Cek Stasiun awalnya Halim Jadi semua yang berangkat Sementara cuma ada satu titik Yaitu di Halim Nah itu Nanti kalau nggak salah ya Kita coba Lihat aja nanti Kalau nggak salah tuh ada Tiga kali pemberhentian Wah Keren banget guys Jadi kita udah paperless disini ya Kita nggak usah nge-print-nge-print lagi Waktu kita beli tiket Secara online Langsung dapet QR code-nya Nih ya Kalian lihat nih Yudhis Ardana nih Aku beli tiket Harganya 150 ribu Premium economy class Ya gimana ini premium atau economy Look Tidak tau pak Nanti kita kesana aja Masa coba Premium economy Ini udah ada kursinya guys ya Jadi kalian kalau duduk Jangan sembarangan Kalian bisa lihat ada nomor Disana peron 12 Disana peron 34 56 Ada 6 disini peronnya Kita peron 3 Peron 3 Iya kan Wah naik lagi Guys kita naik eskalator yang Ini lumayan tinggi look ya Tinggi nih Ini seolah-olah ke lantai 3 Padahal tinggi Silinginya Hidungnya Wow Itu udah nyampe guys Di bagian peron Disana keretanya lagi nggak ada guys Lihat Atasnya megah banget look ya Ini udah seperti Stasiun-stasiun di luar negeri Ini kereta kita pak Eh ini kereta kita guys Jadi nanti Di tiket tadi tuh ada tuh 0-2 Kita lihat Ini 0-3 Kita cari yang 0-2 Depan Gerpongnya ya Banyak orang nih Mau ke Bandung semua Wah kok kipas-kipas Panas kayaknya di dalam look Guys dan harus cepat nih ya Ini di dalam udah penuh Udah penuh semua Nih Kita ke bagian depan Wah ini ada ininya juga guys Buat Kayak nakodanya gitu Buat pilotnya Apalah istilahnya Masinis Batas berhenti kereta Jadi kereta disini kepalanya Pas banget Kita lihat depannya guys Woh Gila keren banget Aku seneng banget Akhirnya kesampaian kita Sebenernya aku dulu waktu Ini pembukaan diundang juga Tapi kita nggak sempat hadir Kayak gundang nggak sih pak Kayak Kok gundang Kayak kereta-kereta di Jepang ini Canggih banget Indonesia akhirnya Keren Keretanya Ini sekarang keretanya udah mau berangkat Waaaah 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 Stop look Kita review semuanya Luki Ini kita begitu masuk ya guys ya Kita lihat dulu Di sebelah kiri nih Ini kursi buat kru Di sebelah kanan bisa lihat nih Ada tombol-tombol Emergensi Darurat lho Hmm Safety Fire Extinction Bener Jadi kalau terjadi apa-apa kan Langsung dipadamin apinya Ceiling lumayan tinggi Biasanya kalau pun naik kereta api Naik bis kota itu Natap Kayak Fitra Eris Tinggi saya 191 cm Dan ini masih lega banget nih Di headroomnya ini Pagi Pagi Nah Di sebelah kiri ini bagasi Jadi buat teman-temannya Penumpang yang bawa bagasi Bisa ditaruh di sebelah sini Ini masanya ngapain di sini Ini ruangan apa Toilet Toilet Jadi toiletnya banyak ya Iya betul Setiap gerbong ada berapa toilet Betul Ada dua pak Oh jadi setiap gerbong ada dua toilet Yang paling besar nanti toilet di keempat Di keempat Oh beda-beda Beda Nanti kita cek Nanti kita cek Kadang-kadang di dalam dingin Iya dong Amat Bertuk nih Terima kasih Jadi di sini seatnya 32 row-nya guys ya Di sebelah kanan ABC Di sebelah kiri D dan F Luki masuk Aku situ lagi Di dalam nih Adem guys Tapi rame banget Jadi aku gak bisa berisik banget ya Aku bisa lihat view di sini Ini lihat-lihat Tinggi aku 191 cm Ini Masih ada loss Legroomnya luas banget Berarti nyaman banget Ada satu yang aku cari Apa Luki Colokan Kita lihat Apakah Reta ini bisa ngecharge Tidak ada guys Di sini ada Meja Buat kalian Nanti kalau mau makan Makan atau minum Aku menemukan Gantungan lagi guys Ini bisa tirainya diturun Coba lihat Wih ada tirainya Jadi nanti Buat penumpang yang Kayak silau Nanti kita bisa lihat Informasi di Layar situ depan Nanti kita bisa lihat Kecepatan keratanya Ini halus banget Alphard ku kalah Apa katanya Lok? Tumpah ulang Bareng-bareng Yes Ini nambah speed Tambah kenceng Lok sekarang Kecepatan sudah mencapai 140 km per jam Kita bisa lihat jalan Bisa Tadi kan di underpass Tadi Lihat loh Kok kasih lihat jalan luar Ini dia Seberang itu ada Relnya MRT Bukan Itu LRT Ini pengalamanku Pertama kali naik Kereta cepat Ini setelah Sebanyak yang aku kereta naiki Ini paling mulus Halus ya Halus banget Gila ini bener-bener Halus banget guys Ini halus Ini kalau 150 ribu terus Sangat worth it Tapi kalau nanti Harganya naik Wah Belum tau aku Rasanya kita belum naik 5 menit Sudah sampai di Bekasi Rasanya kalau naik mobil Ke Bekasi Satu jam lebih deh Lok Cepet banget dong Lihat kecepatannya nambah Ini current speed guys Kecepatan sekarang 201 Kalo bisa ini sampai Bali aja Naik lagi guys 225 km per jam Ini kita udah lari 289 300 300 296 guys Kita lihat Apakah tembus 300 Luki 302 308 Dengan kecepatan 308 Staffnya dari kereta ini Masih bisa jalan dengan santai 321 321 men Gimana gak 30 menit Sampai Bandung Kayak begini loh Jalanan lancar Terlalu cepat Murus dan kencang Ini kita tuh sekarang Posisinya udah di luar kota jauh ini guys Lihat Semuanya udah Perhutanan Iya Kebun-kebun semua Udah gak ada gedung sama sekali Lalu sesuai waktu 15 menit lagi Kita udah nyampe Bandung Gila sih ini terlalu cepat Pak ini yang sebelah ini ada rel Untuk yang mengarah ke sini pak Bener Pak usianya berapa pak Usia saya 58 tahun 58 58 naik Ini kecepatan segini pusing gak pak? Nggak Nggak ya Saya membutuhkan di 400 km per jam Bapaknya minta yang 400 Guys Gak kerasa banget guys Kita tuh Aku belum merem Atau pingin bobo Eh udah nyampe guys Ini di pada larang sekarang Ini sekarang Kecepatannya sudah turun Sekarang sudah di 110 km per jam Jadi memperlambat Karena udah mau berhenti Tapi Ngeremnya juga sangat halus banget Kita harus turun ya lu geng Iya pak Ya ampun Aku padahal masih pingin lagi aku Nah ini turun lagi Speednya sudah 70 km per jam Tuh guys Lihat kita keluar dari terowongan ya Terowongan-terowongan itu kita Menembus bukit Sampai 60 km per jam Guys Cepat banget guys 30 menit kita sudah sampai di Padahlarang Oke Kita lihat dulu Seperti jangan juga tadi Kita mampir ke toilet sebentar Sebelum turun Kita harus singkat ya guys Oh pintunya pintu geser guys Nih Kita review toilet dulu guys ya Kelengkapan Ini pelapis toilet Buat kloset Ada kloset Ada tisu paper Ada pengharum ruangan Ada washtub juga guys ya disini Oke Jadi ada cermin Ada pendeteksi asap Jadi toiletnya menurut aku sih Bersih Dan lumayan lengkap lah Fasilitasnya Tutup tutup Sudah tutup lagi Aku mau gini-gini Kayak petugas yang lain tadi Tuh Kita harus begini-begini Nah Kosong tapi udah Karena sebagian udah pada turun Jadi ini kan dari Jakarta Kita berhenti pertama nih Pada larang Betul Berikutnya Tegaluar Berikutnya stasiun kereta cepatnya Tegaluar Setelah itu udah Setelah itu udah Oh jadi memang stopnya 2 saja Stopnya cuma 2 Stopnya 2 guys Kalau Balik sana Nanti peron Nyeberang peron Betul Sebagian penumpang tadi Turunnya di Pada larang Same banget Tapi lebih banyak dengan turun Dipada larang pak Kita turun Fasilitas ya Langsung ketemu toilet Jadi tadi penumpang-penumpang yang Kebelet Nyampe Bisa ke toilet dulu Jadi guys Sekali lagi ya Kalian kalau mau turun Bandung Kalian turun disini Tapi kita gak akan turun Bandung hari ini Karena jadwalku padet ya Kita akan balik Jakarta lagi Langsung balik kita Nah ini pada Ini pada turun Kita naik Kita harus naik dari Tangga sebelah situ Ke seberang situ Nanya apa? Cara mau naik lagi Coba Saya mau tanya Ini tidak Mau nanya Saya mau naik lagi Daripada larang ke Halim Lewat mana kalau langsung Daripada larang ke Halim Ini jam berapa? Jam 10.36 Ini nanti kalau dari ke Halim Itu peron 2 sebelah sana ya Jadi lewatnya lewat mana? Nanti lewatnya Di sana ada tangga Tunggu di waiting hall aja dulu Soalnya nanti harus tetap check in Berarti ini lurus dulu ya? Ke sini dulu nih mbak Mas Oh iya Ada waiting hall sebelah situ ya Oke Ada pintu masuk aja dulu Terima kasih ya Disuruh nunggu di waiting hall Katanya ada pintu Lurus Sebelah kanan Nanti di sana tunggu Check innya juga di sana Jadi sekarang pintunya sudah dibuka Dan ini Semua penumpang sudah mau naik ke kereta ya Kalian lihat nih Rame banget Tuh Lihat di bawah Semua penumpang sudah pada naik ya Rame sekali Saatnya kita kembali lagi Orang-orang pada senang Pada foto-foto di sini Aku nyebrang nih guys ya Jadi kita keretanya selisipan Kita menunggu Jadi kita tuh sebenarnya dari tadi cuma nyebrang Kita dari sisi situ nyebrang ke sisi sini Aku tuh beli tiket Bolak-balik ya guys Jadi dari Jakarta ke Padalarang Kita beli Setelah itu Saya beli lagi Langsung balik lagi ke Jakarta Jadi ini info aja buat teman-teman semua Yang nanti mau naik kereta cepat ya Ketika kalian menunggu di peron Kalian bisa lihat di sebelah sini Ada garis putih Lalu kemudian ada keramik kuningnya Ini adalah tanda Jadi kita tidak boleh melewati batas itu ya Jadi semua penumpang harus berdiri di dalam garis kuning ini Area kuning Oke akhirnya guys Tadi ada keterlambatan sedikit Tapi gak terlalu lama ya Ini kereta kita sekarang sudah datang Nah ini kereta datang yang dari Tegal luar Oh datang Keren banget guys Sebentar lagi mereka berhenti Kita langsung naik Wah ini agak beda ini gerbongnya Dengan yang tadi kita naik nih Gerbong 06 kita ketemu Kayak bar gitu guys Ada mesin kopi Ada microwave disini Ada chiller Keren ini Cuman belum banyak isinya ya Siapa tau nanti kita bisa buat jadi kantin gitu Ada P3K guys Jadi jangan khawatir Oh ini yang buat ruangan kondiktur guys Nah ini kita ada di perbatasan gerbong ya Konektornya guys Ini fungsinya buat sambungan engsel keretanya Oke guys kita duduk disini Jadi kita sekarang langsung balik lagi ya Aku memang beneran ingin merasakan experience nya Gimana rasanya naik kereta cepat Ini tuh jalurnya satu loh yang ini Jadi keretanya tuh udah diatur Waktunya bener-bener bisa papasan Iya 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 Nih gak kerasa ya Kita baru jalan aja udah 245 km per jam Gila akhirnya 350 pak 350 Cepatlah Oh my Gitu tembus Tembus diri saya 51 Iya udah mentok Berarti 351 tuh top speed Iya ini udah top speed 351 gitu Ini pembuktian guys sebelum kita tutup videonya Katanya kalo kita taruh koin disini Ini koin 500 rupiah asli Saking stabilnya nih kereta ya Koinnya berdiri guys Ini beneran No trick Saya suka Ya akhirnya jatuh nih Tapi ini lu biasa Nalan Aku sih pengalamannya seneng banget Jadi semuanya rapi, keren, canggih, cepat Ini worth it banget bagi aku Sangat worth it dengan 150 ribu ya Betul Jadi akses lebih cepat antar kota nanti Mudah-mudahan diperbanyak ke depan Seluruh Indonesia ada kereta seperti ini ya Terakhir kita harus tutup dengan slogan Tiga Dua Satu Wus Yes